Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog terbaru. Bagi kalian semua yang setia nontonin vlog aku, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Ayo semuanya, ikuti aku. Hari ini aku mau bicara tentang bagaimana mengatasi stres. Di tengah-tengah lingkungan yang serba, gak menentu, ada tekanan, ada masalah, manusia bisa dengan mudah menjadi stres. Untuk itu, hari ini aku mau kasih tips ke kalian bagaimana supaya kalian gak hidup dengan keadaan yang terus-menerus stres. Yang pertama, pastikan kamu tidur dengan waktu yang cukup. Jadi kamu harus tidur 8 jam sehari sehingga kamu cukup tidur, kamu gak jadi orang yang uring-uringan. Kalau mau tidur, jangan lagi buka handphone, lihat media sosial, dan berlama-lama di media sosial itu sehingga kamu gak tidur-tidur, dan akhirnya kamu terjebak masuk ke dalam lingkaran stres. Dan juga pastikan kamu olahraga minimal seminggu itu harus 3-5 kali. Jangan terlalu ngoyok, disesuaikan dengan kebutuhan kamu dan juga kondisi tubuh kamu. Yang kedua, untuk supaya kamu bisa menghindari stres, Hindari drama, jangan terjebak untuk menjelekan orang lain, jangan terjebak untuk bicarakan hal-hal yang gak penting sehingga membuat kamu sendiri di dalam hatimu kamu gak nyaman. Karena kamu membuang-buang waktu dan enerjimu hanya untuk membicarakan keburukan orang lain sehingga kamu capek, dan itu bisa jadi bumerang bagi kamu sendiri. Ketika orang lain mulai menyampaikan kamu bicara buruk tentang orang lain, kamu merasa gak nyaman. Yang ketiga, kamu harus mempunyai lingkungan yang baik. Miliki sahabat atau teman-teman yang baik di mana kamu bisa memberi dan diberi, menolong dan ditolong. Kalau kamu punya lingkungan yang baik yang bisa mendukung kamu, maka itu bisa meminimalisir kamu menjadi stres. Kamu akan punya teman-teman yang sejati, yang bisa mendukung, mengangkat, dan membawa kamu semakin maksimal dan tinggi. Kamu bisa memiliki persaingan yang sehat ataupun bisa minta diajari oleh mereka. Jadi pastikan komunitasmu baik. Kalau kamu terjebak masuk dalam komunitas yang buruk, keluar dari sana. Yang keempat, kamu harus bisa dan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Penuhi kebutuhanmu sendiri. Jangan berharap pada orang lain untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan terlalu berharap orang lain yang akan menolong kamu, membuat kamu bahagia, membuat kamu senang. Tapi kamu harus tahu kebutuhanmu itu apa. Berusaha penuhi dengan mandiri. Kalau kamu butuh liburan, kalau kamu butuh hiburan, maka kamu tahu teman siapa yang harus diajak, dihubungi, bisa pergi sama kamu. Kalau kamu misalnya enggak ada orang yang bisa, kamu temui atau kamu hubungi untuk jalan bareng sama kamu, kamu putuskan, kamu pergi sendiri. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, kamu harus pastikan kamu maunya apa, kamu melakukannya dengan cara apa. Jadi inisiatif harus dari kamu sendiri. Yang kelima, kamu jangan terlalu mikir berlebihan. Kalau kamu mikir berlebihan, sesuatu yang simple, yang sederhana, itu bisa jadi besar oleh karena kamu berpikir berlebihan. Orang yang terus berpikir berlebihan, dia akan stres sendiri, karena belum kejadian dia sudah khawatir berlebihan. Sesuatu yang kecil dipikirkan semakin besar, sehingga dia enggak nyaman, dia enggak menjadi orang yang tenang, karena segala sesuatu dianggap berlebihan. Yang keenam, syukuri apa yang kamu miliki. Kamu bakal jadi stres kalau kamu hanya terfokus pada apa yang orang lain miliki, bukan apa yang kamu miliki. Kamu harus bisa menikmati apa yang kamu miliki saat ini. Ketika kamu bersyukur, maka kamu akan melihat bahwa semua yang kamu miliki itu cukup. Itu bisa dinikmati, itu bisa dirasakan. Dan yang ketujuh, kamu harus tahu ada hal-hal yang merupakan di luar kendalimu. Kalau hal tersebut di luar kendalimu, jangan terlalu dipaksakan untuk harus sesuai dengan yang kau inginkan. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kamu paksakan, lepaskan, relakan, ikhlaskan. Jangan ngotot harus terjadi seperti yang kamu inginkan. Jadi itu guys, tips dari aku untuk membuat kamu tidak hidup di dalam masa dan perasaan stres. Terima kasih buat kalian semua yang sudah ngikuti dan nonton vlog aku. Jangan lupa untuk terus ikuti dan nonton vlog-vlog aku selanjutnya di minggu ke depan. Bye-bye semuanya. Terima kasih telah menonton!